Hai Leo, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema pesan dari dirimu sendiri untuk dirimu sendiri. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek sun, moon, and rising untuk kecocokan energi kamu. Jika readingan ini lewat diberada kamu, berarti readingan ini untuk kamu. Oke Leo, melalui readingan ini pesan untuk dirimu sendiri kita awali dengan abundance. Abundance ini mengertikan bahwa ada banyak kelimpahan yang menanti kamu meskipun terkadang kamu memiliki rasa kekhawatiran, rasa kepanikan terhadap diri kamu sendiri atas gol-gol yang selama ini kamu inginkan. Terkadang kamu kekhawatir terhadap diri kamu sendiri dan kamu pun mengakui bahwa terkadang kamu mengabaikan diri kamu sendiri, terkadang kamu tidak yakin dengan upaya kamu, dengan effort kamu yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Bahkan untuk terkadang kamu berupaya untuk melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi di satu sisi orang lain itu tidak mengakui itu bukanlah suatu masalah yang besar buat kamu. Karena di satu sisi kamu tidak pernah atau tidak membatasi segala kebaikan yang datang dari berbagai sudut pandang maupun dari berbagai arah yang datang di dalam hidup kamu. Kamu bisa memanifestasikan apapun impian kamu dalam menjadi realita. Kamu memiliki kemampuan tersebut, meskipun kamu terkadang merasa khawatir, terkadang kamu merasa tidak yakin dengan hal tersebut, tapi percayalah kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan, karena banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan untuk orang lain, maka yang harus kamu lakukan adalah berbuat baik terhadap diri kamu sendiri. Nah disini ada worry, pesan selanjutnya ada worry, meskipun kamu merasa khawatir terhadap diri kamu sendiri, itu adalah hal yang lumrah atau hal yang biasa, bukan tidak perlu diperbesarkan. Terkadang kamu mengakui bahwa kamu terlalu khawatir dengan gol-gol kamu, dengan impian kamu, apakah itu terwujud apa tidak, tapi di satu sisi kamu yakin bahwa kekhawatiran itu tidak mengubah apapun hasilnya. Yang kamu ketahui bahwa biarkan semuanya berproses sesuai dengan jalannya masing-masing, kamu percaya bahwa ketika kamu berusaha, ketika kamu berupaya, rasa khawatir itu akan hilang dengan sendirinya ketika kamu bisa mulai percaya terhadap diri kamu sendiri. Ketika kamu melihat harapan sekecil apapun itu, itu adalah menjadi bahan bakar kamu ke depan untuk manifestasi kamu yang saya ceritakan di awal tadi. Nah seperti yang saya ceritakan dari awal tadi, segala kekurangan kamu, segala kekhawatiran kamu, kamu menerimanya, kamu mengakuinya, dan kamu belajar dari hal tersebut bahwa tidak ada yang perlu dipersoalkan dan tidak perlu dipermasalahkan. Kalahkan dengan hal tersebut dan juga tidak perlu diperbesarkan karena apapun yang menimpa kamu, hal buruk apapun yang menimpa kamu, baik itu rasa khawatir, baik itu rasa panik, itu adalah suatu hal yang wajar dan tidak hanya menimpa diri kamu sendiri. Itu adalah pelajaran yang berharga yang bisa kamu temukan, tapi bisa menimpa semua makhluk yang ada di bumi ini. Kamu menerima diri kamu sendiri, kamu mengakui bahwa segala kekurangan kamu seperti ini, kamu mengakui bahwa kelebihanmu seperti ini, jadi kamu sudah mulai berdamai dengan segala keburukan yang memang datang kepada kamu. Itulah kelebihan kamu bisa berlapang dadah menerima apapun konsekuensinya yang datang dari manapun itu. Nah disini seperti yang ceritakan tadi, karena kamu sudah bisa berempati, kamu sudah bisa melihat berbagai sisi dalam hal situasi baik buruk, baik buruknya karena kamu sudah menerima keadaan kamu. Karena kamu sudah yakin bahwa tidak selamanya kegelapan meliputi hidup kamu, akan adanya matahari yang memang benar-benar untuk kamu. Intinya adalah akan ada secerca harapan untuk kamu, meskipun harapan itu sangat kecil, tapi itu bisa menjadi bahan bakar ke depan kamu, bisa menjadikan semangat hidup kamu, yang memang bisa memperbaiki mood kamu dari rasa khawatir-khawatir yang terkadang kamu tidak bisa kuasai, tapi karena adanya secerca harapan ini sedikit saja, benar-benar bisa mengubah mood kamu dalam seharian. Di sini, purpose, tujuan, I know what I'm here to do. Kamu tahu bahwa meskipun terkadang kamu merasa diabaikan, kamu merasa tidak diinginkan, tapi kamu yakin dalam diri kamu sendiri, kamu percaya bahwa kamu memiliki tujuan mulia terhadap diri kamu sendiri. Kamu yakin bahwa kamu tidak hadir di dunia ini atau kamu tidak dihadirkan dalam sebuah situasi tanpa tujuan tertentu. Itulah asal-muasal kamu tetap damai, kamu tetap merasa tenang, menghadapi berbagai situasi yang datang di sekitar kamu, yang memang menyerempet hidup kamu, teman-teman yang ada di sekitar kamu. Kesabaran kamu inilah yang bisa membuat kamu bertahan dalam segala situasi yang terjadi di sekitar kamu. Justru karena kesebaran kamu inilah kamu bisa melihat kedamaian yang sebenarnya berasal dari dalam, bukan berasal dari luar. Karena dari situ pula kamu berangkat bahwa kamu sudah tidak membutuhkan validasi lagi untuk akan keberadaan diri kamu sendiri. Karena kamu yakin bahwa yang perlu kamu validasi adalah diri kamu sendiri, kamu perlu mendapatkan apa yang memang kamu inginkan. Karena sekali lagi kamu sudah mengetahui apa tujuan hidup kamu, apa tujuan yang ingin kamu capai. Bukan hanya sebatas validasi, tapi untuk mendapatkan atau mengerti bahwa inilah yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu tidak ingin menghabiskan waktu di tempat sesuatu yang memang tidak benar kamu inginkan. Nah, di sini perubahan. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Meskipun ada x, c sedikit saja, tapi itu akan membuat perubahan. Nah, sama seperti yang saya ceritakan tadi di sini. Ada acceptance, ada acceptance dalam artian meskipun ada harapan atau secerca harapan sedikit saja, tapi itu bisa menghapus semua kekhawatiran kamu, bisa mengubah mood kamu meskipun itu hanya sedikit saja. Tapi karena bisa menutupi rasa khawatir kamu, menjadikan sebuah semangat, menjadikan semua bahan bakar, maka dari situlah berasal aksi-aksi kamu yang selangkah demi selangkah bisa mendapatkan tujuan yang memang kamu inginkan. Friendship I understand that friend is in my life for a reason. Meskipun teman kamu sedikit, meskipun kamu orangnya introvert, tidak semua yang bersodiak leo, introvert sesuai dengan perlindungan ini, meskipun kamu introvert, meskipun kamu merasa tidak memiliki teman, tapi ketika kamu memiliki teman, kamu benar-benar memfilter, kamu bisa menganggapnya sebagai keluarga kamu, benar-benar menganggap mereka sebagai harta karun mereka, harta karun kamu, meskipun kamu tidak memiliki teman, meskipun teman kamu cuma satu dua, tapi mereka akan selalu ada di samping kamu dan percaya bahwa kamu memiliki niat yang mulia, kamu tidak ingin menghabiskan waktu kamu untuk hal-hal yang tidak jelas, tapi fokus pada apa yang kamu inginkan. Jadi intinya dari bacaan ini adalah meskipun kamu merasa khawatir, tapi kekhawatiran itu bisa sirna dengan adanya secerca harapan yang bisa membangkitkan kamu, membuat kamu melangkah selangkah lebih maju, disertai dengan kesabaran yang kamu miliki. Oke Leo, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih Leo.